Rahasia Kraton Sri Aji Jayabaya Rahasia Kraton Sri Aji Jayabaya Merupakan misteri karena lokasinya belum ditemukan siapapun Adapun lokasi Pamuksan dan makam beliau telah diketahui umum berada di daerah Mamenang, di sebelah timur Kediri Demikian pula menurut pengetahuan umum lokasi Kraton Kediri Semasa pemerintahan Jayabaya berada di sekitar wilayah kaki Gunung Kelut dianggap telah musnah terlanda lahar letusan gunung itu Dalam menguak misteri Kraton Jayabaya masa silam Di samping mengacu pada peninggalan arkeologis dan transkrip yang berhasil ditemukan para pakar dalam bidang tersebut Perlu juga mengkaji ilustrasi masa kini wilayah Kerajaan Kediri Di pusat kota Kediri di sisi timur Sungai Brantas terdapat sebuah pasar tradisional Setono Betek, Istana Bambu Ada lagi Setono Gedong, Istana Batu Tempat-tempat tersebut benarkah ada kaitan dengan Istana Kerajaan Kediri di masa silam Atau sekadar makam para ulama penyebar agama Islam Belaka Ada sebuah nama lain di tepi barat Sungai Brantas yang menarik Bandar Lor, Bandar Kidul Tampaknya memang di masa silam sebuah pelabuhan kuno Berabad-abad sosok menarik Sri Aji Jayabaya dengan ramalan-ramalannya yang sebagian orang Terutama penduduk di Pulau Jawa percaya dan menganggap bahwa ramalan itu telah terbukti kebenarannya Misalnya sosok kepemimpinan Presiden Soekarno telah diramalkan beliau sebagai seorang putra dari ibu berasal dari Pulau Dewata Ramalan lain lagi masuknya Balatentara Dainipon yang seumur jagung itu diramalkan 900 tahun silam sebagai Sikatecebol Kepalang Dan seterusnya, maka kami ingin menambahi sekadar wawasan guna mengarahkan pembaca dan pemerhati sejarah Kediri Mengenai kemungkinan adanya keraton Kediri di lokasi lain yang masih merupakan misteri Pada kira-kira 1135 maraklah Raja Kediri kelak kemudian menjadi Raja Besar Nusantara, Joyoboyo, Jayabaya, atau Jayabaya Kekuasaannya berpusat di Kediri, Jatim, dan wilayah di bawah pengaruh kekuasaannya mencakup seluruh Pulau Jawa, Jawa, ditambah Jambi, Tidore, dan Kalimantan Kediri, kini yang kita kenal sebagai Kota Madia, dulu merupakan pusat pemerintahan sebuah kerajaan mariting Jawa Yang berhasil mempersatukan sebagian besar wilayah Nusantara, selalu mendapat serbuan dari berbagai pasukan asing Pada 1007 Sriwijaya menyerbu Kerajaan Medang Kamulan di Kediri untuk menggulingkan Prabu Dharma Wangsa sebagai balasan atas serangan Medang terhadap Kerajaan Sriwijaya pada 990 Arok mengalahkan pasukan Kediri di Genter 1222 yakni di sebuah desa di sekitar daerah Pujon, Malang Selanjutnya pada 1292 pasukan Mongol Kublaihan menyerbu dengan seribu kapal yang berlayar langsung dari Tiongkok untuk membalas dendam pada Sri Kertanegara Apalacur, oleh mantu Raja Jawa Kertanegara, tersebut Radenwijaya Pasukan Mongol di Giring dipersilahkan menggempur Kraton ke diri Jaya Katwang, hingga Musnah Sejarah mencatat Sri Kertanegara yang mengucapkan sumpah Pamalayu Dalam mempersatukan Nusantara, pada akhirnya gagal karena keburu diserang pasukan Kediri Jaya Katwang dengan bantuan sang putra makota Raden Arda Raja yang juga merupakan salah satu anak mantu Sri Kertanegara penguasa Singosari Di samping juga anak mantu lainnya Radenwijaya yang bersikap netral dalam kemelut tersebut Dengan bantuan orang dalam di Kerajaan Singosari tersebut akhirnya pasukan Kediri berhasil mengalahkan Singosari dan sekaligus Sri Kertanegara sendiri gugur dalam serbuan pasukan Kediri yang sama sekali di luar dugaan tersebut Dengan gugurnya Kertanegara maka berakibat Singosari pun pun runtuh Selanjutnya Radenwijaya dalam menghadapi pasukan Mongol yang telah menggempur Kediri dan menewaskan Jaya Katwang menggunakan taktik klasik Jawa dengan menyuguhkan tuak terbaik dari tanah Jawa bagi seluruh personel pasukan Tiongkok Tentu dengan dali minuman persahabatan Oleh karena pasukan Mongol yang biasa menenggap minuman keras itu tingkahnya Nresi Sehingga pada akhirnya Radenwijaya dan pasukan Jawa menghalau secara paksa agar pasukan Mongol kembali ke kapal mencabut saw pergi belayar pulang ke Tiongkok Sebagian pasukan Mongol yang menolak kembali dan ingin tinggal di Jawa tentu diizinkan Dan bagi pasukan Mongol yang mengajak ribut tentu dapat dilayani oleh pasukan Radenwijaya Oleh karena misi pasukan Mongol telah mereka anggap selesai Maka sebagian besar dengan senang hati walau dalam keadaan setengah mabuk untuk naik ke kapal mereka Dengan runtuhnya Singosari oleh Kediri dan hancurnya Kediri oleh pasukan Tartar Maka Majapahit yang mulai dibangun Radenwijaya sesudah pasukan Tartar kembali ke negerinya Mulai menjadi kerajaan baru di Nusantara yang berkembang tanpa gangguan dari kerajaan lain di Jawa Timur Serbuan lain yang menimpa Kediri yakni pada 1527 Brawijaya terakhir dari kerajaan Dahak, Kediri Digempur oleh pasukan Mataram Islam Trenggono Terakhir pejuang nasional Trunojoyo berhasil dikalahkan oleh Belanda di Kediri Dalam babat Kediri disebutkan bahwa membangun basis pertahanan di Kediri Akan selalu kalah jika diseram musuh lebih dulu Hamula, Saben Anapa perangan Yan Sing nantang perang Kuyu Wong Kediri Wong Kediri mesti menang Nanging Yan Wong enjaban Kediri Sing ngerabasa utawa nantang Louis Disik Wong Kediri Lumrahe bakal kalah Terjemahan bebas kurang lebih Oleh karena itu, tiap terjadi peperangan Pabila orang Kediri yang menantang musuh dan menyerang secara langsung Atau memulai untuk berperang lebih dulu Maka pasukan orang Kediri pasti selalu menang Akan tetapi pabila pasukan asing dari luar Kediri Menggempur dan menyerbu atau menantang langsung untuk berperang lebih dulu Maka sudah Lumra sebagai tuan rumah pasukan Kediri akan menderita kekalahan Pada masa pemerintahan Jayabaya Kekuatan militer Kerajaan Maritim Kediri terletak pada angkatan lautnya Yang kuat pada masanya hingga mampu menjaga wilayah Kerajaan Di seberang pulau yang jauh dari pusat kekuasaan Di pedalaman Jawa bagian timur itu Kediri adalah suci dan menyerbaik Sungai Brantas, sungai itu lebarnya kurang lebih 1000 meter. Di masa silam, kapal-kapal perang dan dagang diperkirakan bisa melayari sungai Brantas sepanjang aliran mulai dari pelabuhan laut di Surabaya terus masuk ke pedalaman hingga merapat pusat kota Kediri. Sekarang lokasi pelabuhan di tepi sungai di Kediri itu diberi nama Pelabuhan Jayabaya, lokasinya di daerah yang kini bernama Bandar Lor. 1 km ke barat sejak Pelabuhan Bandar atau Pelabuhan Jayabaya tersebut terbentang jalan lurus menuju Bukit Klotok, arti harfiahnya, kolotok, banyak kolo, banyak penyakit. Sebuah prasasti batu raksasa masih menjadi misteri asal-usulnya, diperkirakan dibangun di masa jaman keemasan Kerajaan Kediri, yaitu era Jayabaya. Prasasti berbentuk goa berukuran 3 x 10 meter itu diberi nama Mangleng, artinya museum. Bangunan Goa Mangleng atau Selomangleng, yang juga disebut Museum Jayabaya yang didirikan sekitar tahun 1150-an pada masa Jayabaya itu letaknya cukup terlindung berada di antara bukit-bukit. Di sebelah depan, 50 meter, adalah Bukit Mas Kumambang yang menurut penduduk setempat terkenal dengan legenda Maling Sakti. Maling Sakti yang hidup di masa kolonial Belanda itu bernama Kiboncolono bersama dua sahabatnya Tumenggung Poncolono dan Tumenggung Mojoroto. Kuburan ketiganya berada di puncak Bukit Mas Kumambang. Pemkot Kediri telah membangun Tanggacor menuju puncak Mas Kumambang. Mengapa cuma membangun sebuah goa batu alam dibandingkan 300 tahun sebelum itu telah berdiri Candi Borobudur yang megah di Jawa Tengah? Diperkirakan Goa Selomangleng merupakan bagian dari Bukit Mas Kumambang. Emas terapung, akan tetapi kemudian dipisahkan oleh jalan melingkari bukit tersebut, sehingga goa itu dapat dicapai dari dua jurusan. Jika kita mendaki bukit klotok itu lurus saja tepat setelah menempuh sekitar 2 km ke arah puncak bagian tengah, kita dapat menjumpai dan menemukan petilasan Dewi Kilisuci, tepat di sisi air terjun kecil mengalir ke bawah, menjadi sungai kecil. Dewi Kilisuci merupakan salah seorang anak Prabu Erlangga atau Air Langga yang bertahta di Kediri pada 1035. Petilasan Prabu Jayabaya yang dikenal sekarang di Desa Mamenang atau Pamenangkec. Pagu berada sekitar 6 km ke arah timur. Pusat Kota Kediri berada di kawasan Kaki Gunung Kelut. Pusat Kerajaan Kediri diperkirakan berada di sekitar Goa Selomangleng. Ada sebuah daerah Boto Lengket yang sekarang dijadikan markas Brigif Brigit Infantri, 16. Di lokasi Boto Lengket dekat Desa Bujel itu tanpa sengaja telah ditemukan batu-batu bata berukuran besar terpendam dalam tanah yang mungkin merupakan bekas bahan fondasi bangunan. Menurut Babat Kediri, di negara dahas inggungunung insisi kulone kali berantas ingwetane desa Klotoklan geneng banjur salin aranda di negara Kediri. Terima kasih telah menonton! Terjemahan bebas kurang lebih, kerajaan dahai yang berkedudukan di sisi sebelah barat sungai berantas, dan berada di sebelah timur desa, Gunung Klotok dan Desa Geneng Maka di kemudian hari berganti sebutan menjadi Kerajaan Kediri. Ada kecocokan wilayah sekitar Boto Lengket, Desa Bujel yakni lokasinya berada di antara Gunung Klotok dan Sungai Berantas sebagai lokasi pusat Kraton Kediri. Penemuan itu belum pernah dipublikasikan, karena masih bersifat penemuan pribadi. Diperkirakan tepat di markas Brigif 16 yang baru dibangun dalam dua tahun terakhir itulah letak pusat Kerajaan Kediri di masa pemerintahan Prabu Sri Aji Jayabaya. Mengapa Brigif 16 Kediri berada secara kebetulan dibangun di sana? Dari segi strategi perang, maka lokasi itu sangat strategis untuk medan pertahanan dari serangan musuh. Letaknya berada di antara bukit-bukit yang berhutan lebat di masa lalu, cocok untuk berlindung sementara bila diserang musuh. Dan untuk mengundurkan diri dari serangan besar-besaran dapat masuk hutan di kaki bukit klotok. Ditambah lagi pada masa silam, dari puncak bukit Mas Kumambang seorang prajurit dapat mengawasi pelabuhan dan seluruh kota Kediri, sekaligus memberikan isyarat kedatangan musuh yang menyerang dari sungai atau dari daratan. Memang benar-benar strategis tempat itu dalam strategi perang kuno. Di sekitar daerah hipotesis Kraton di bagian sebelah utara kawasan itu terdapat sumber mata air yang sampai hari ini tidak pernah kering sekalipun kemarau panjang. Demi efektifnya roda pemerintahan maka lokasi Kraton itu tidak begitu jauh dari pelabuhan hipotesis bandar. Tatkala tamu kehormatan kerajaan datang melalui sungai berantas, perjalanan tidak begitu jauh untuk sampai tujuan di Kraton Kediri. Museum Air Langga di sisi selatan Bukit Mas Kumambang yang dibangun oleh Pemkot Kota Kediri letaknya persis di seberang Museum Jayabaya yang dibangun Prabu Jayabaya, Goa Selomang Leng. Goa Selomang Leng selama ribuan tahun menjadi prototipe rumah-rumah penduduk di tanah Jawa. Ada sentong kiri, ada sentong kanan, dan ada dua ruang tengah. Dalam tradisi Jawa sentong tengah tidak boleh diunyi, dan hanya dipergunakan untuk upacara tertentu atau meletakkan sesaji. Goa batu itu di dalamnya penuh dengan hiasan gambar-gambar dinding, dan pada sentong kanan. Dilihat dari luar Goa, terdapat tempat pemujaan patung Prabu Air Langga penjelmaan Wisnu yang masih mulus belum dirusak tangan jahil. Pada pintu masuk dari depan sebelah kiri, terdapat dua pintu. Utama di bagian depan Goa ada penyambut berupa patung batu berbentuk Garuda Tumpangan Sang Prabu Air Langga yang mulai rusak oleh tangan jahil. Salah satu ramalan Jayabaya, Ronggo Warsito, dan Uga Wangsit Siliwangi yakni menyangkut kemunculan Ratu Adil atau lebih populer dan salah kaprah disebut sebagai Satrio Piningit. Yang berwujud bocah Angon bertempat tinggal di tepi sungai, bukankah hingga sekarang nama sungai tersebut masih misteri. Satrio Piningit Satrio Piningit, itu tinggal di rumah tingkat 3 yang di depan rumahnya terdapat dua jenis pohon, hanjuang. Pohon ini daunnya berwarna merah hati tua, marun, biasanya digunakan pada acara nadran Sheikh Abdul Kodir Jaelani. Dan Handelem, pohon ini cuma setinggi setengah meter dan berbatang lunak ini serta berdaun merah hati tua, marun. Kini di Jawa Barat digunakan sebagai tanaman obat, nerebusan daun handelem dipercaya dapat menyembuhkan wasir atau ambeyen. Bisa jadi sungai yang dimaksud bila menurut ramalan itu Sang Ratu Adil muncul dari sebelah timur Gunung Lau, maka terdapat Sungai Madiun. Dan jika sebelah timur Gunung Lau yakni Gunung Wilis maka sebelah timurnya, daripada G. Wilis terdapat Sungai Berantas, kedua sungai tersebut berada di wilayah Jawa Timur. Sebagai sebuah hipotesis saat ini Samar-Samar Sang Ratu Adil dengan ciri-ciri tersebut memang sudah muncul bahkan mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di NKRI. Akan tetapi belum berhasil karena terganjal undang-undang pemilihan calon presiden yang hanya dapat dilalui dari satu pintu, yakni melalui pencalonan yang diajukan oleh satu atau gabungan daripada partai politik. Diharapkan di masa depan diupayakan solusi yang lebih baik serta lebih adil lagi guna mendapatkan pemimpin yang terbaik di Nusantara, yakni dengan merevisi undang-undang yang terkait sistem pencalonan presiden sehingga memungkinkan tampilnya calon presiden dari wakil independen. Satrio Piningit, yang dimaksud di sini Ratu Adil, itu mendapat dukungan kuat langsung maupun tak langsung dari sebuah perusahaan raksasa, yang berada di tepi sungai berantas kota Kediri, kantor pusatnya yang berlantai tiga tepat di seberang pelabuhan wisata Jayabaya. Satrio Piningit yang masih Samar-Samar itu berasal dari daerah yang lokasinya tepat simetris di tengah daripada ujung barat dan timur Pulau Jawa. Saat ini permunculan Samar-Samar Satrio Piningit, yang dimaksud di sini Ratu Adil, yang kelak memimpin Nusantara memang belum menerima wahyu ilahi atau pulung ke prabon. Momen itu akan datang kelak usai terjadi buru-buru, huru hara besar terjadi atas kehendak Tuhan. Huru hara usai akan terbentuklah tatanan dunia baru berikut peran dan kedudukan Nusantara tertinggi di bumi selatan. Tatanan pemerintahan baru di Nusantara kelak itulah yang dipimpin oleh Sang Ratu Adil. Sekian untuk sekali ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!